Hai ada pencerahan terbaru dari Yaitaufiq as-segab ya sebagai ketua Rabi Ta'lawiyah itu ya sepastinya memang orang yang sangat bertanggung jawab Wah Rabi Ta'lawiyah mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah polemik nasib karena mau tidak mau Rabi Ta'lawiyah sebagai lembaga pengesahan nasab alawi namun bagaimana ketika ada kajian dan pengesahan yang mereka lakukan itu tidak ilmiah artinya ketika ditinjau secara ilmiah itu tidak sah tidak sah alias batal ya sepertinya memang itu sebuah tanggung jawab dari ketua Rabi Ta'lawiyah di Taufiq as-segab namun apa yang terjadi jawaban-jawaban habib Taufiq as-segab ini dari awal munculnya tesis kiamat ini disangat mencerahkan sekali kawan sangat mencerahkan sekali eh bagaimana dia di awal mengatakan bahwa tesisnya orang yang tidak berilmu tesis orang bodoh kemudian beberapa waktu kemudian itu ada jawaban juga salah bahwa nasab ini sesuatu hal yang tidak penting anggap saja itu suara kentut suara jangkri tidak perlu bila Denny habis itu hilang-hilang suara kentut hilang-hilang sendiri Allah Karim kemudian juga bahwa tes kiamat semakin garang Hai terus ketua Rabi Ta'lawiyah menanggapi tanggapannya bagaimana tanggapannya bahwa anak tika nantang profesor gitu sekarang ini terbaru kawan bahwa ya Taufiq menanggapi tesis ini ya tesisnya orang gila kenapa dikatakan gila karena sesuatu yang sudah jelas itu kok masih dipertanyakan seperti gilanya orang yang yang menanyakan sholat ya sholat kok masih dipertanyakan kenapa kok sholat kenapa kau wajib bahwa ya Taufiq itu membandingkan nasab Alawi ini sangat sore sesoreh sholat sesoreh ibadah haji puasa yang lain itu nasnya Al-Qur'an itu bagaimana dengan nasab Habib Habib Al-Qur'an apa hadith Nabi apa perkataan-perkataan ulama itu kok bisa dibandingkan dengan sholat dibandingkan dengan puasa ya Allah Karim ini mencerahkannya nih Oke kita putar ya kita putar ya salah sesuatu yang jelas kalau diperdebatkan menjadi enggak jelas karena itu nanti menyatakan tidak ada manusia menjadi sesat setelah dia dari itu tahu beneran kecuali karena banyak debat nanti puasa diperdebatkan nanti hijab diperdebatkan dit yang sudah jelas jangan diperdebatkan ya semakin tidak jelas itu namanya subhat itu orang yang membuat keruh membuat gaduh paham ya membuat gaduh ya jangan mau dong udah bersih udah jernih dibuat gaduh mau gila ini kacau ya saya kok mau mau cerdas mau pinter ini nggak bisa-bisa ya gimana ini penjelasannya karena itu kesesatan itu terjadi setelah jelas karena banyak debat Hai terlalu banyak debat Hai pakai yang sudah jelas percuma Hai sama menjadi sesat bukan jadi ini ya tapi memang ada orang-orang seperti ada ada orang-orang yang memang begitu ada kita nggak nggak nunggu bayaran atau tidak memang ada orang-orang yang nggak nunggu bayaran apa menjadi hal yang yakin menjadi ragu bukan mengajarkan keyakinan semakin mantap ada begitu saudara kalau ada orang yang tidak mengerti masa kemudian dia makanannya nggak enak itu adalah hal yang biasa tidak mungkin akan diperdebatkan tapi ketika ada Oh udahlah kawan jadi intinya yik taufik ini intinya yik taufik ini mengatakan bahwa sesuatu yang sudah jelas itu jangan diperdebatkan lama-lama kalau seperti itu nanti sholat pun juga diperdebatkan kuasa juga diperdebatkan berarti taufik ini mengatakan bahwa nasab haluk ini sejelas sholat dalilnya maksudnya sejelas kuasa kok masih diperdebatkan sesuatu yang sudah jelas karena terlalu banyak diperdebatkan akhirnya jadi tidak jelas ini saya mau mau pinter ini nggak bisa ini penjelasan-penjelasan sengklek ya artinya dari awal sampai belakang ini penjelasannya itu enggak ngajak pinter kawan lalu mengatakan bahwa orang yang yang menanyakan nasab habib itu orang-orang gila orang bodoh eh subhanallah kemudian juga nih taufik melanjutkan tentang tes DNA mulai ada berkembangan ini ya pembahasannya ya boleh ketis DNA ini kita begini tapi begini katanya natijahnya begini nah kalau anda-anda yang sudah tes DNA itu dengan anda bawa hasil tes DNA-nya ke nakobah-nakobah nakobah-nakobah apakah anda akan diisbat di sana apakah nakobah itu akan mengisbat Aduh lagi-lagi artinya penjelasan-penjelasan yang sangat pembodohan sekali penjelasan-penjelasan yang membodohkan saya pribadi merasa lebih alim dari dia tidak tetapi ini kapasitas seorang ya Taufik sebagai ketua Robito Alabi ya kok seperti itu gitu ya kok seperti itu kualitasnya dia sebagai pimpinan dari para habaib di Indonesia tapi seperti ini jawaban-jawabannya tanggapan tanggapan tanggapannya terhadap kajian ilmiah kalau menurut saya ini sudah terpancing sudah menjawab kajiannya menurut saya mending ya Taufik itu tetap bertahan di narasinya begini itu tidak penting bahwa itu suara-suara sekarang ini tidak penting enggak penting kita anggap penting masih bagus itu daripada jawaban-jawaban yang tadi itu membandingkan sholat membandingkan sholat dengan nasab habib ya bisa dinilai sendirilah teman-teman bisa dinilai sendiri seperti apa kejadian polemik nasab ini seperti apa jawaban kajian-kajian yang dilakukan oleh Kiai Imad ini mendapat respon mendapat jawaban dari Robi To'ala Wiyah mereka tetap berusaha keras untuk bisa mendapatkan legitimasi sebagai cucu Rasulullah tetapi dengan argumentasi-argumentasi yang semakin jauh semakin jauh dari panggang api kalau kita lihat dan kita simpulkan kalau kita lihat dan kita simpulkan bahwa justru perlawanan-perlawanan dari para muhibin-mukibinnya itu jauh lebih ilmiah daripada para kabib-kabib ini ya jadi semakin jelas lah bahwa mereka itu bukan zuriyah nabi jadi semakin jauh lebih